Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di buruk kali ini kita akan melanjutkan tutorial konfig neopim di beda sebelumnya kita sudah melakukan konfig untuk yang key kali ini kita akan melakukan konfig untuk autosave dan juga big file Nah untuk autosave teman-teman bisa kunjungi repository yang ini dan untuk big file teman-teman bisa kunjungi repository yang ini ya kalau misalkan kita lihat di repository nya disini ada panduan nah disini dijelaskan autosave adalah sebuah luar plugin yang digunakan untuk otomatis save jadi kita akan diberikan fitur untuk otomatis save kemudian untuk big file Nah untuk big file ini eh ini plugin yang akan otomatis mendisable fitur diantaranya disini defaultnya ada indian blank kemudian lsp 3-seater dan lain-lain ketika sebuah file ini melebihi limit yang kita tentukan disini defaultnya 2 MB jadi kalau satu file dibuka lebih lebih 2 MB untuk menghindari crash atau hang ya Nah ini akan didisable dulu beberapa fitur plug-innya nah ini akan membuat file masih tetap dibuka Nah itu ya kita akan coba untuk yang autosave dulu teman-teman juga Scroll ke bagian bawah sini ada panduan untuk lazy ya kita bisa gunakan yang ini Nah kita akan buka saya akan masuk ke directory config nya kemudian nvim Nah sebelumnya kita sudah sampai ke sini ya yang yang kis sudah terinstall kita akan buka kita masuk ke folder plugin kita akan tambahkan di lebih ekstra ya karena ini merupakan opsional saya tambahkan di sini eh auto save.lua kemudian kita akan buka nah saya akan tambahkan di sini return kemudian kita copy yang ini ya kita eh copy semuanya kemudian kita paste ke sini nah ini yang auto save nya kita sudah tambahkan nah dia akan eh berfungsi ketika kita meninggalkan mode insert dan ada perubahan pada text jadi selain action lain ini tidak akan bekerja ya Nah di bagian option nya kita akan tambahkan lagi ini ada beberapa option yang bisa teman-teman gunakan nah ini defaultnya nah kita bisa ambil ini dan teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan nah ini bisa kita tempatkan di sini nah di sini ya kita akan save nah ini di bagian delaynya nah teman-teman tentukan kalau saya biasanya 1500 biar gak terlalu cepat ya untuk save nya kemudian saya akan tambahkan konflik di sini saya akan tambahkan konflik kemudian function nah saya akan tambahkan tambahkan option nya ke sini nah setelah itu kita tinggal panggil saya akan require kemudian auto save nya saya akan panggil ke sini set up kemudian option nya kita tambahkan nah dalam setelah konfliknya selesai kita akan tambahkan notifikasi teman-teman scroll ke bawah nah disini ada keymap juga nanti kita tambahkan ya ini eh kita tambahkan yang ini ini dulu supaya kita menerima notifikasi ketika save dilakukan kita bisa tambahkan ke sini kita save nah kita akan tambahkan beberapa kondisi ini kan sudah ada grup nya kemudian ada callback nah kita tambahkan disini bukan hanya buff on save ya kita kita saya akan tambahkan dulu untuk file tipenya jadi ketika file tipe tertentu ini tidak perlu kita panggil nah ini file tipenya saya 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 tambahkan ke bawah nah if nya ini tetap yang nil tapi saya akan tambahkan disini untuk n ya saya tambahkan n jadi ketika terpenuhi semuanya ini ketika ada dap kita akan eh nah ini untuk substring kita harus tambahkan ya kita akan tambahkan di bagian default nah sini untuk substring nya kita akan tambahkan lagi untuk global variable nya kita nih kita tambahkan disini untuk eh substring nya di default nah supaya ketika nanti dipanggil ke sini sudah tidak error ya nah substring nya jadi ketika nanti menemukan eh tipe dari file nya adalah teleskop ini tidak akan muncul mesenya ya kemudian untuk eh dap juga ini tidak nah kita akan eh hilangkan misennya kemudian kita akan ini ada file name nah teman-teman mau pakai juga silahkan ya atau kalau misalkan mau pakai notifikasi juga boleh ya ini kan kita sudah memiliki envim notifikasi ya nah ini saya akan ganti mungkin supaya lebih bagus eh bagus misalnya ini saya akan ganti ganti dengan ganti dengan notifikasi seperti ini jadi kita tidak perlu dimana tempatnya tapi kita hanya perlu eh jam berapa ada waktunya ya eh ini file name nya eh kita bisa hilangkan karena kita tidak pakai oke nah kita tinggal langsung seperti ini aja ya kita tambahkan untuk key untuk toggle nya ya saya akan menggunakan eh leader n ini untuk toggle aktif tidaknya nah seperti ini kita save kita close dulu kemudian kemudian kita akan buka ulang kemudian kita akan buka ulang otosep nya di load dulu oke kita akan close dan kita coba ya oke kita sekarang buka kita bukain it oke saya akan coba eh buka ya kemudian saya akan tekan escape nah lihat disini otosep nya dia bekerja ya dia berjalan jadi ketika kita merubah dari mode insert ke mode normal dia akan berubah kita coba lagi oke saya skip saya skip otosep nya dia jalan jadi ini sudah eh bekerja ya untuk eh format on save nya kemudian kita akan tambahkan eh di ekstra lagi untuk big file nah saya tekan A untuk membuat file baru nah kita buka big file nya nah kita tinggal buka lagi di bagian ini ini eh sebuah ekstensi atau plugin yang dibuat dari lunarvim lunarvim cukup terkenal juga ya nah kita bisa eh gunakan return lagi kemudian kita tinggal panggil eh big file nya ini kita tambahkan ke sini kita tambahkan ke sini kemudian ini saya buat lazy nya true nah ini kita akan buat event nya ketika dia bab read p kemudian saya akan tambahkan option ini ukurannya yang lebih dari 2 mega ya ini baru dia akan bekerja atau berfungsi ini tidak akan terlalu kelihatan karena saya tidak ada sampel sebuah coding yang isinya lebih dari 2 mega ya tapi nanti teman-teman akan merasakan supaya tidak crash untuk waktu buka coding nya ini kita clear dulu kemudian buka lagi oke ini cukup seperti ini sekarang bisa coba buka nah tidak ada efek apa-apa karena memang saya tidak ada sampel coding yang cukup besar oke untuk 2 plugin itu kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa memajukan teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.